Terima kasih sudah menonton Iya, 910 Ya namanya cinta banget sama kampus Nggak percaya Sini, aku kasih bukti Pertama, semua orang yang kerja di kampus mengenalku Mulai dari tukang bersih-bersih sama satpam Ini dia contohnya Halo, Pak Udah tau enggak, itu besok itu lagi, betul Ya, sama si angan bangunnya, Pak Tapi enggak, Pak Saya tetap semangat Siap Oke, yang kedua Hampir semua mahasiswa kenal sama aku Buktinya, pagi hari ini Halo, Patri Semoga jumpa kepada Daniel Sia, makasih, Kak Yo, Kak Eh, nanti sore jangan lupa Tau gue enak, nunggu Sia Eh, hai, Daniel Dadah, semuanya Nah, lihat kan Nggak ada satupun yang sekipu Sapa aku Dari sisi bisku Cewek-cewek Bahkan adik tingkat sekalipu Saking seringnya muka aku nongol di mata mereka, sedap gak ada satupun yang terlewat Kalian bertanya-tanya gak sih? Sebenernya apa yang aku lakuin setiap ke kampus? Bayar Bu! Jelas maafkan lah Ton, film pendek kemarin gimana pasulnya? Film pendek Kok itu lagi editing? Dua hari lagi lah selesai Emangnya pembinaanmu loh Ton, emangnya kau mau ngelut bareng aku? Ya gimana khusus? Nasib? Abis lah Ton, kurang-kurangi gabungmu di kampus dulu Emangnya kamu gak kepengen tepet lulus, bok? Namanya juga udah nyaman, rotrut Bufanya susah, bro Ah, Raimo Usai bayar? Ya, enak Hampir setiap hari aku makan disini Pastinya selain enak banyak kemandangannya Bukan yang itu, yang itu dong Saking seringnya nih, kadang aku dikasih minum gratisan buat bono Ayo pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Ayo pak Terima kasih pak Tuh kan digratisin Mungkin gara-gara ini juga Orang nyebut aku terlalu cinta banget sama kampus Ya gimana coba Orang dimanjain gini Ya seneng lah aku Olahraga itu sangat penting loh Ya walaupun sendirian Ya gak apa-apa sih sendiri Yang penting bisa nikmatin fasilitas kampus Sayang kan fasilitas kampus gak dimanfaatin Yang ku maksud takut gak bisa move on itu Ya ini Fasilitas kampus yang bantu proses perkulihanku Ini buktinya Aku lagi revisi TV tipis Sebelum ketemu sama dos pem buat bimbingan Ini nih yang nyebelin Suasanya udah enak Bersih, sejuk, nyaman, asri Tapi masih ada aja yang buang sampah sembarang Selamat menikmati Terima kasih Iya pak, saya ke ruangan bapak ya Oke pak, saya sedang ditambat pak 15 detik lagi Saya ke ruangan bapak Siap pak, siap Yang kamu revisiko cuma ini Harusnya ada yang lain Sekali-kali tunggu Kamu serius Di harap skripsimu ini loh Setiap hari ke kampus Bawa laptop Tapi memang kerjanya cuma nongkrong aja Manfaatkan fasilitas sebaik-baiknya Gak kasian bawa kamu sama orang tuamu Udah biayain kamu selama semesteran Udah ngarepin kamu pake toga Udah disudah Tapi kamu memang gak santai-santai Kalau kayak gini terus Mending kamu ganti judul Ganti dosen pembimbing sekalian Kalau tetap saya yang kamu mau jadi dosen pembimbing Kamu gak boleh santai-santai Kamu harus cepat disudah Cepat cari kerja Paham? Paham? Eh, Tom Iya pak, paham Doakan aja pak ya Jelas Kodo emang Yang penting Minggu depan harus clear ya Aku bener-bener memikirkan ucapan dospenku tadi Kayaknya ya juga ya Aku harus merelakan segala fasilitas kampus yang memanjakanku selama ini Jujur, capek banget Asli Jujur Sampai detik ini Aku masih belum bisa move on Di samping itu Aku ingin menunjukkan Rasa cintaku ke kampus Makanya Aku memutuskan Halo semuanya Halo Halo Pertemuan kali ini kita membahas analisa semiotika Oke, menurut Dibujun sendiri Dalam bukunya Theories of Human Communication Kita menganalisa semiotika itu Menganalisa sebuah objek Yang ada tanda-tandanya Oh iya teman-teman mungkin bisa Mempunyai kelasnya Dan Kalian mengerjakan kuis Yang bapak share Begitu Waktunya cuma satu jam Gimana? Keren kan? Saya memutuskan untuk menjadi Dosen di UMU 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 Dosen di UMU